Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di channel Yuki Pirano Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman Yaitu pengalaman mengganti LCD laptop Asus X505ZA Ryzen 5 yang terkena layar hijau Kalau kalian yang punya Asus X505ZA Mesti sudah tahu bahwasannya untuk Asus ini punya masalah di layarnya Yaitu disini layarnya berwarna hijau setelah pemakaian yang cukup lama Nah misalnya di laptop saya ini setelah pemakaian sekitar 2 tahunan ya Itu layarnya jadi hijau Atau kalau istilahnya itu kayak ngebak gitu ya layarnya jadi warna hijau Nah pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman Dan mengganti LCD bawaan X505ZA menjadi layar IPS Full HD ya Yang tentunya cocok untuk X505ZA Dan oke kita langsung aja ke videonya Oke sebelumnya saya minta maaf ya Kalau nanti videonya ini bakalan lama Dari pembukaran sampai jadinya ya Karena ini saya cuma sharing pengalaman aja Cara mengganti LCD di Asus X505 Oke yang perlu kita persiapkan Yang pertama tentunya adalah obeng ya disini Nah disini saya menggunakan obeng plus Kecil ya disini Kemudian saya menggunakan kartu ID card Atau ID card bekas ya disini Tentunya yang bekas karena nanti bakalan kegores Jadi nggak kita pakai lagi gitu ya Nah selanjutnya yang tak kalah pentingnya ya Tentunya adalah LCD nya ya Nah disini saya menggunakan LCD Asus X505ZA versi Full HD Kalau yang bawaannya kan belum Full HD ya Nah untuk layarnya iting atau LCD nya Kalian bisa cek di link di deskripsi ya Kalau kalian mau beli Nah kita langsung aja ke cara pembongkarannya ya Tentunya sebelum mulai kita berdoa dulu Agar lancar gitu dalam pembongkarannya Nah disini yang perlu kalian bongkar Tentunya yang pertama adalah Bagian ini ya Di bagian apa namanya LCD nya ini Atau frame LCD nya itu Ada kayak stiker Stiker warna hitam Nah ini contohnya ya Itu kalian lepas Kemudian kalian akan menemukan Baut Nah disitu kalian lepas aja Bautnya Seperti di video ya Nah seperti ini Dilepaskan semua Bautnya kecil Jadi jangan sampai hilang Nah disini saya menggunakan Lakban ya Untuk tempatnya Karena gak punya tempat Untuk bautnya Nah disini Kita lepas lagi yang sebelah kiri Setelah tadi yang sebelah kanan ya Kita lepas Setelah semua Bautnya kita lepas Yang selanjutnya adalah Kita melakukan pembongkaran Pada frame LCD nya ya Yang ada di Si LCD nya Atau ya frame lah Sebenarnya frame layarnya ini Kita congkel Pakai ID card tadi Yang kita sudah siapkan Sebenarnya gak harus ID card nya Bisa Benda tipis lainnya Yang tentunya terbuat dari plastik Bisa pakai Petikan gitar itu ya Terus kemudian Pakai Ya sejenisnya lah Yang seperti itu ya Nah ini kita bongkar dari atas Kayak gini ya Pastikan dicongkel Karena ada kayak pengaitnya gitu Yang Nyangkut gitu ya Jadi kita agak congkel-congkel Paksa gitu ya Gak usah takut Kalau patah Karena biasanya pasti otomatis lepas Karena dia elastis ya Agak elastis Plastiknya Nah seperti itu ya Sampai ke bawah Kita lepas Nah bakalan Terlepas gitu ya Di bagian atasnya Nah di bagian bawah sini Di bagian axle nya Yang bawahnya juga itu Kita congkel Pencongkelan yang pertama Pasti agak susah ya Nah ini kebetulan punya saya Sudah pernah saya bongkar gitu ya Untuk mengecek pin nya Waktu itu untuk Beli LCD nya Jadi lebih gampang gitu ya Awal awal memang agak Susah Nah ini Kita bongkar pelan-pelan gitu ya Terima kasih telah menonton Oke akhirnya framenya terlepas ya Tadi mohon maaf Untuk videonya saya percepat Karena cukup sulit Di bagian bawahnya itu Untuk melepasnya ya Karena dia Pengaitnya itu cukup kuat gitu ya Nah selanjutnya Kita lepas Baut-baut yang ada Di sisi-sisi LCD nya Kita lepas Nah kita Lepas satu persatu Oke biar cepat Saya percepat aja videonya ya Pasti kalian sudah Ngerti lah maksud saya ya Oke setelah Baut di sisi-sisi atas Sama bawahnya sudah dilepas Kita turunkan layarnya Atau kita lepas Dan kita cek di bagian Pin konektornya ini ya Kita lepas pin konektornya Dengan hati-hati Jangan sampai Merusak pin konektor gitu ya Nah pokoknya Intinya harus hati-hati gitu ya Nah ini sudah terlepas ya Untuk pin konektornya ini 30 ya Kalau nggak salah 30 Ya 30 ya 30 titik gitu ya Nah Sudah kita lepas Untuk LCD nya Kita singkirkan Dan sekarang Kita akan memasang LCD yang baru Nah ini ya Oke untuk LCD nya ini Bowie ya Versi Bowie Dan Tentunya sudah Full HD Untuk kalian yang minat Dengan LCD nya Kalian bisa cek Link yang tempat saya beli ya Atau misalnya Kalian punya masalah yang sama Dengan laptop saya Kalian bisa Cek di deskripsi Nah Pasang konektornya Dengan hati-hati Jangan sampai Putus kabelnya Ataupun Rusak pin konektornya Nah ini sudah berhasil Kita pasang Kemudian kita Letakkan kembali Layar Sesuai dengan Posisinya tadi ya Oh iya Di bagian layarnya ini Kalau misalnya Kalian melihat Ada gores tadi ya Itu sebenarnya Bukan gores di LCD nya Tapi Di Apa namanya Plastik pelindung nya ya Yang belum saya lepas Nah itu Aman gitu ya Nah ini saya sudah Tes D Nyalakan gitu ya LCD nya berjalan dengan normal Tentunya kualitasnya Sudah Full HD Dan ini cakep banget ya Tentunya kalau Kalian habis Ganti Dari layar Apa namanya Layar Yang rusak tadi Ke layar yang Baru Itu Pasti lebih Bagus lagi ya Ini juga cocok Buat kalian yang Pengen Mengganti LCD Bawaan X505Z Kalian Menjadi Full HD Nah Ini ya Ini sudah Dinyalakan Tentunya Booting nya lama ya Karena punya saya Masih harddisk Oke disini Sudah masuk ke Home screen Nah disini saya akan Cek dulu ya Apakah benar Full HD Di bagian Display nya Disini saya cek Gitu ya Oke setelah saya Cek cek Disini Di bagian display nya Memang benar Bisa di setting Full HD Jadi benar ya Untuk LCD nya ini Sudah resolusi Full HD Dan Layar nya ini Menurut saya Sudah lebih dari cukup ya Karena sudah IPS juga Full HD Dan lumayan Bagus lah Oke Karena layarnya Sudah terpasang Atau LCD nya Sudah terpasang Selanjutnya Saya akan Memasang Kembali Baut-baut Yang sudah Dilepas tadi ya Atau Mengunci LCD nya Ke Frame nya Nah ini Videonya saya percepat Aja ya Biar lebih simple Oke Menurut saya Untuk kualitas Layar Dari LCD Full HD Untuk X505ZA ini Sudah cukup Bagus ya Walaupun Dari Warna sih Tidak terlalu Tajem banget Dan juga Ketika di Bawah Terik matahari Atau mungkin Waktu Kalian kerja di Tempat yang terik Gitu ya Misalnya Atau mungkin Di tempat yang terang Itu bakalan Gak terlalu kelihatan Karena brightness nya Kurang banget Gitu ya Tapi ini Lebih dari cukup Gitu ya Dan tentunya Lebih bagus dari Layar bawaannya Dari X505ZA Gitu ya Atau dari Asus nya Apalagi ditambah Ada bug nya Warna hijau Itu Sangat mengganggu Sekali Menurut saya Asus harus Memperhatikan Lagi ya Dari Komponen Komponen Yang mereka Pakai Di laptop nya Gitu Jangan sampai Konsumen Itu Menyesal Atau mungkin Apa ya Istilahnya Ya Komplain Gitu lah Ke mereka Gitu ya Kalau gak mau Mereka Kehilangan Konsumen Apa namanya Konsumen nya Gitu ya Oke Kenapa saya Memilih Menggunakan Layar LCD Versi Full HD Ketimbang Yang Seperti Bawaannya Gitu ya Yang Biasa Aja Gitu Yang Layar Apa Namanya Messi 1366 Gitu ya Kenapa Saya Milih Pakai Yang Full HD Karena Dari Segi Harga Juga Gak Jauh Beda Cuman 100.000 Atau 200.000 Gitu ya Saya Mending Beli Yang Full HD Ini Yang Versi Boy Untuk X505 ZA Gitu ya Dan Tentunya Dengan Menambah 100.000 Atau Sekitar 200.000 Kalian Sudah Mendapatkan Layar Full HD Untuk Harganya Sendiri Saya Membeli LCD Ini Dengan Harga 1 Juta Sekian Gitu Ya Saya Lupa 1 Juta 300 Kalau Nanti Saya Taruh Di Layar Untuk Harga Dan Screenshot Oke Mungkin Itu Aja Untuk Video Kali Ini Mohon Maaf Ya Kalau Ngomong Yang Belepotan Dan Videonya Agak Kurang Jelas Mungkin Malah Gak Jelas Gitu Ya Jidinya Disini Saya Cuman Sharing Pengalaman Aja Nah Oke Sekian Untuk Video Kali Ini Sampai Jumpa